Halo Sobat Cost Trainer, saya sangat memahami banyak sekali orang yang bingung untuk masuk di dunia property cost karena bingung untuk mendapatkan property cost pertamanya Nah Sobat Cost Trainer, ada 3 hal yang perlu Anda ketahui kenapa sih mendapatkan property cost pertama itu sangat sulit sekali dan property cost berikutnya ternyata sangat mudah sekali Langsung saja tonton video ini sampai habis karena saya akan membagikan tipsnya dan alasannya Kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Terima kasih telah menonton Halo Sobat Cost Trainer, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto di channel New Business Cost Buat Sobat Cost Trainer yang baru saja menonton video ini jangan lupa untuk subscribe dan support channel ini dengan cara share dan komen di kolom komentar apabila menurut Anda video ini menarik dan tentunya bermanfaat bagi Sobat Cost Trainer yang lainnya Halo Sobat Cost Trainer, saya sangat memahami banyak sekali orang yang bingung untuk masuk di dunia property cost karena bingung untuk mendapatkan property cost pertamanya ya begitu juga dengan saya pribadi memang benar property cost pertama itu sangat sulit untuk didapatkan tetapi setelah Anda berhasil mengakui sisi property cost pertama Anda tentunya property cost kedua, ketiga, dan seterusnya akan jauh lebih mudah kenapa sih hal tersebut bisa terjadi langsung saja tonton video ini sampai habis karena saya akan membagikan tipsnya dan alasannya kenapa hal tersebut bisa terjadi dan tentunya bisa bermanfaat bagi Anda Nah Sobat Cost Trainer, ada 3 hal yang perlu Anda ketahui kenapa sih mendapatkan property cost pertama itu sangat sulit sekali dan property cost berikutnya ternyata sangat mudah sekali yang pertama adalah karena kita tidak memiliki portofolio kredit ya tentunya hal ini berlaku apabila Anda menggunakan kredit perbankan ataupun ingin mencari dana investor kalau kita sudah punya portofolio maka akan jauh lebih mudah karena kita memiliki historical kredit tadi terkecuali kredit Anda ternyata sangat buruk ataupun blacklist ya yang kedua adalah property cost pertama ini memang sangat sulit didapatkan karena akan banyak tantangannya yaitu salah satunya adalah untuk membangun suatu kepercayaan saya pribadi ditolak puluhan bank waktu mengajukan property cost yang pertama tetapi ketika kita sudah memiliki tadi poin pertama portofolio tadi maka bank akan lebih melihat ataupun si pemberi kredit maupun investor akan melihat historical kredit kita ketika mereka melihat pembayaran kita lancar ya kita jarang nunggak ataupun tidak pernah terlambat membayar terus kemudian ketiga adalah kita selalu menepati waktu dalam arti misalkan kalau kita mengajukan cicilannya 5 tahun ternyata 3 tahun saja kita sudah melunasinya nah tentunya ini juga akan menjadi nilai tambahan bagi kita tetapi ini juga akan menjadi hal yang terbalik apabila Anda pertama mengajukan 5 tahun nih eh ternyata Anda mengajukan restruktur kredit pas di tahun-tahun kemarin nah tentunya hal ini juga akan mencoreng ataupun membuat kredibilitas Anda turun di mata perbankan maupun investor karena kita dianggap tidak mampu untuk membayar kredit tersebut tepat waktu jadi jangan lupa itu hal yang kedua nah hal yang ketiga adalah ya seiring waktunya bertambah tentunya pengalaman Anda eksperian Anda kemampuan Anda semuanya serta networking Anda semuanya akan terus bertambah dan berkembang dan hal ini juga yang membuat Anda tentunya akan jauh lebih mudah untuk membeli property cost kedua dan ketiga dengan pengalaman networking maupun ilmu yang sudah Anda dapatkan selama perjalanan proses mendapatkan property cost pertama tadi ketiga hal tersebut adalah hal-hal penting yang perlu kita garis bawahi dan jangan lupa untuk pastikan Anda mengerjakannya jadi jangan sampai Anda patah semangat waktu Anda mengajukan kredit di bank ternyata Anda ditolak jangan khawatir Sobatku karena saya juga mengalaminya hingga puluhan kali baru berhasil mendapatkan property cost pertama saya dan setelah itu di tahun berikutnya saya bisa mengakuisisi dua property cost sekaligus di tahun yang sama nah tentunya hal ini adalah hasil dari kerja keras dan tentunya historical credit yang telah kita ciptakan oke sekian video kali ini semoga bermanfaat dan mendambah wawasan baru bagi Anda SobatKos Planner apabila Anda memiliki pertanyaan dan ada yang masih Anda bingung jangan sungkan untuk chat di kolom komentar tinggalkan pesan pertanyaan Anda dan mungkin di next video akan saya bahas saya Wan Kandrianto sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa SobatKos Planner untuk support channel ini dengan cara subscribe dan share video ini karena itu gratis dan sangat membantu kami untuk mengembangkan edukasi channel bisnis property cost ini agar masyarakat Indonesia lebih memahami dan tentunya memiliki passive income dari bisnis property cost ingat bisnis cost ingat ya bisnis cost sampai jumpa see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati